Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle Hai semua umat pemenang Sungguh, hanya kerana anugerah dan keberan Tuhan saja Setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan Sebab kita percaya, nothing is impossible with God Tuhan, inilah kami umatmu Kami redahkan diri kami di hadapanmu Dengan cinta dan kerinduan Kami rindu terus naik terbang tinggi Dengan semakin kuat Menangkap Kairos Tuhan Merebut kemenangan demi kemenangan Dan mempersembahkan bagi Pak Lima Agung kami Yesus Kristus Semua jadi, genap, dan tuntas Oleh karena anugerah Bapak Tuntunan roh kudus Dan bagi kemuliaan Yesus Kristus Ameh, Ameh, Ameh Shalom kepada Jumat CSD Mari kita melihat news gereja pada minggu ini Ibadah di gereja bermula pada minggu hadapan adalah pada hari Sabtu jam 8 malam dan ahad pada jam 10 pagi Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi Sunday school pada jam 5 petang Mari join doa bersama Rabu ini pada pukul 8 malam di gereja Ikuti juga renungan online mana sorgawi di media sosial gereja setiap Rabu Jumat yang rindu berbagi dalam betis dan ministri dan juga memerlukan kelainan pastoral Boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu Bagi jumat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online Jumat boleh transfer akun public bank Konstant Tabernacle 320-620-521 Ikuti kami di media sosial Konstant Tabernacle di Facebook CSD Church Subang Jaya di Youtube Dan CSD Church di Instagram Sekian News pada minggu ini Tuhan Yesus memberkati Oke Puji Tuhan Saya rasa sungguh bangga dapat datang berkongsi dengan kamu semua di sini Saya keturunan orang babah melaga Ya jadi kami ialah orang Keturunan Cina dengan orang Melayu Oke tapi orang Melayu pada masa itu adalah orang Indonesia Saya tidak tahu berhal ini Tetapi satu hari saya dengar Seorang makcik dia kata Hari ini nak masak kepiting Saya kepiting? Apa itu kepiting? Di Malaysia orang Melayu saya kata ketam Hanya orang Indon yang kata kepiting kan? Jadi dari itu saya faham Keturunan kami Ialah campur lah Orang Melayu pun keturunan orang Indonesia juga kan? Jadi Mungkin cara saya bertutur akan berlainan sedikit Ya Kami orang Bapak Melaka Bila hari panas Kita kata hari ini sungguh panik Pisau itu tajam Pisau yang tajam Dia tak kata pisau Pisau Jadi sekali-sekala dia akan terkeluar lah bahasa itu Logak yang berlainan Oke tapi Saya harap kau boleh faham Apa yang saya akan kongsikan Oke Sebelum itu Saya nak berkongsi sesuatu Semasa saya berdoa Semasa saya datang ke sini Saya berdoa dengan kereta Dan saya terasa Ruhu Kudus berkata ini Di antara kamu di sini Engkau kena rendahkan hati Pemimpin-pemimpin gereja Ialah pemimpin yang telah Tuhan Anugerahkan kepada kita Dan Tuhan pun Beri saya Faham ya Dari Satu Tesalika Fasal 5 Ayat 12 Dan Roma Roma 3 13 Dia mengatakan Supaya kita semua menghormati Pemimpin kita Mungkin Di antara kamu Engkau rasa Engkau lebih faham sesuatu hal daripada pemimpin Bukan hanya pastor Tapi komiti-komiti dalam gereja Tapi rendahkan hati Mungkin engkau dapat ijazah Atau sarjana Ataupun doktorat Tetapi mereka hanya diploma Apa ni Ijazah Kita kena rendahkan hati Tahu dalam Kita kata ekonomi Tuhan Dia telah aturkan Orang ini menjadi Pemimpin saya Menjadi pastor Menjadi komiti Untuk menjaga gereja ini Dan Tuhan mengatakan Hormatilah mereka Kita semua manusia Dan ada kalanya Pendapat kita tidak sama Tetapi Kalau kita faham Segala rancangan yang ada dalam gereja Telah Tuhan aturkan Melalui pastor dan pemimpin-pemimpin ini Jadi kita semua mesti tahu Program-program itu Ialah diatur Tuhan Dan mungkin diantara kamu Engkau dipenuhi Ruh Kudus Dan engkau biasa Bermubuat Engkau bagaikan seorang Nabi Ingat Kita semua ni Boleh bermubuat Kita semua ada Urapan Kenabian Tapi bukan kita semua Dipanggil menjadi Nabi Faham? Ni ada dua kelas Yang tidak sama Satu yang dipanggil menjadi Nabi Yang satu Kita semua Ada urapan Kenabian Jadi mungkin Tuhan Kata dengan engkau Sesuatu Dan engkau datang pada Pastor Pastor Chu Tuhan kata Engkau Gereja kita harus buat macam ni Macam ni Macam ni Haleluya Puji Tuhan Okey Tapi jangan engkau datang Seminggu lepas tu Atau sebulan lepas tu Kemarin saya cakap itu Engkau dah buat ke belum? Siapa Tuhan? Engkau ke Yesus? Kalau postman datang ke rumah kau Dia hantar post Dia postkan surat pada engkau kan? Takkan dia kata Sudah buka Surat yang saya post Bagi engkau kemarin? Apa hal dengan dia? Dia jahatnya penghantar Jadi kalau kita ada Kenabian Ini kita adalah Penghantar pada pastor Atau Komiti-komiti Yang ada di gereja Jangan engkau nak jadi Dalam bahasa kita kan Jangan jadi kepo Tahu tak kepo? Nak jadi tepikai orang Kita ialah Kalau kita dapat sesuatu Numbat Kita telah hantar Kerja kita sudah siap Itu terpulang pada pastor Dan komiti Untuk ikut atau tak ikut Sebab kadangkala Apa yang kau kata itu Ya daripada Tuhan Tetapi Tuhan tak mahu Dibuat sekarang Mungkin dalam dua tahun Baru dia nak buat Jadi inilah kita kata Preparation Menyiapkan Pada masa dalam dua tahun itu Dia akan siap Dan jadi dengan sempurna Amen Saya gentar di sini Saya rasa kuasa Tuhan Begitu melimpa di sini Amen Hallelujah So Tadi Saya nak kongsi inilah Tuhan beri pada saya Kita semua selalu di sini Dalam satu hati Seia sekatang Kita semua harus rendah diri Saling mengasihi Sebab Yesus akan pulang Tidak lama lagi Amen Mari kita doa dulu ya Hallelujah Hallelujah Amen Bapak Syukawi Kami anak-anakmu Kalau di hati kami adalah Semangat yang Tidak Baik Di depan matamu Kami berdaubat Kami nak rendahkan diri Sebab Yesus Engkau selalu rendahkan diri Apalah Kami Manusia yang biasa Jadi kami hari ini Nak Berucap Bersyukur pada Tuhan Untuk pastor-pastor Dan untuk semua Komite yang ada di gereja ini Kami doa Bapak Engkau berkati mereka Jagai mereka Lindungi mereka selalu Dan segala keperluan mereka Kami doa Engkau beri pada mereka Dan engkau telah atur mereka Untuk menjaga kami gereja ini Dan kami serahkan segala Yang mereka perlu pada tanganmu Segala yang mereka rancangkan Dalam tanganmu Dan engkau urapi mereka Dengan rencanamu yang sempurna Dan kami doa Bapak Di mana kita ada dengki Atau marah terhadap Pastor Atau kita punya komite Kami Doa Bapak ampunilah kami Firman yang kau beri padaku Sebagai hambamu Kepada gereja ini Sebab engkau Nggak sempurnakan gereja ini Sebab engkau Nggak besarkan gereja ini Sebab engkau Nggak berkati mereka Dan urapi mereka Dengan kuasa rukudusmu Jadi kami doa Dalam masa ini Kami serahkan diri padamu Dan pada pagi ini Siapa pun doa Bapak Apa yang saya nak berkongsi Dengan mereka hari ini Akan berkati mereka Supaya mereka akan tahu Mereka bukan orang sebarangan Tapi mereka semua Ialah orang yang diurapi Orang yang Sungguh berkuasa Dalam Yesus Kristus Dan sebab Dan hari ini Ialah hari Bapak Saya pun doa Bapak Dan Ibu di sini Semua akan diberkati Supaya mereka tahu Mereka ialah Ibu Bapak yang berkenabian Mulut mereka penuh Dengan kuasa rukudus Berkati kita Semua di Kami semua di sini Dalam nama Yesus Kami doa Amin Amin Haleluya Dalam Dua bulan ini Saya rasa kuasa Tuhan Begitu melimpah Atas saya Dua kali setelah Saya berkongsi Satu kali di Sekolah Alkitab BCM Dan kali kedua Di rumah Fellowship Seorang saudari Dia jemput saya ke rumahnya Sampai saya berkongsi Saya menggigil Menggentar Sebab kuasa Tuhan Begitu besar Dan pagi ini pun Saya rasa begitu juga Amin Saya tahu Ini bukan Gereja sembahrakan Saya bukan datang untuk Kita katakan Satikan kau Tahu tak Sati itu macam Angkat kaki Itu bukan kerja saya Kerja saya ialah Untuk melengkapi kamu Untuk kerajaan Tuhan Amin Tetapi hari ini Saya nak kau semua tahu Engkau bukan Gereja sembahrakan Sebab Saya Boleh rasa Ruh kudus Di sini Dan kuasa ini Berlainan Berlainan Menunjukkan Tuhan Ada rencana Yang begitu baik Untuk gereja ini Amin Ya Dan kamu semua Kena sedia Untuk Menjangkau Orang yang Tidak percaya Engkau kena sediakan Membawa kawan-kawan Kau datang Percaya pada Yesus Dan kau pun Kena sediakan diri Untuk Berdoa untuk Mereka yang Ada Apa-apa Jenis Sakit Penyakit Doa untuk mereka Dan percaya Ya Tuhan boleh Menyembuhkan mereka Amen Hallelujah Ok Hari ini Saya nak berkongsi Tentang Kekuatan Iman-Mu Amen Kita semua Ada kekuatan Dalam Yesus Dan kekuatan Datang daripada Iman kita Haleluya Dalam Satu Yohannas 54 Dia mengatakan Semua yang Dilahir dari Allah Mengalahkan Dunia Dan inilah Kemenangan Yang mengalahkan Dunia Iaitu Iman kita Haleluya Amen Kamu semua ada Iman Amen Amen Ingat Selalu percaya Ini Okay Iman Melepaskan Urapan Tuhan Atas engkau Dan urapan inilah Yang akan membawa Berkat Tuhan Atas engkau Iman itu Berlainan Okay Dengan Positive talking Tahu tak Orang dunia ini Kata You must talk positive Kau harus Bertutur Secara positif Haleluya Tapi kita Bukan hanya Positive Tapi Kita semua Akan Bertutur Dengan Iman Inilah Kuasanya Dan dengan itu Urapan Tuhan Akan mengalir Kuasa Tuhan Mengalir Berkat Tuhan Akan mengalir Kita semua Orang Asia Inilah yang Tabiat Tidak baik Orang Asia Sesuatu Hal yang Berlaku Yang tidak baik Aduh Matilah aku Kali ini Matilah kau Sebab kau sudah Berlumun Kau mati Betul tak Dari China Hingga ke Indonesia Hingga ke Apa ni Papua New Guinea Sama Sesuatu yang tak baik Habis Mati Hancur Apa ni Ya Tadi saya telah Berkata pada kau Engkau jenis Umat Kenabian Okey Jadi apa yang kau Kata itu Berkuasa Jadi Bagaimana itu Boleh berlaku Berkat ini Akan mengalir Itu kerana Tuhan akan Menanggapi Iman kau Dengan berkat Dan kuasanya Bila kau Berkata Ia akan terjadi Semasa Saya Mula-mula Menjadi Pastor Pada suatu Pagi Semasa Saya berdoa Ruh Kudus kata dengan saya Engkau lihat Okey Kepada buku Kejadian Fasal 1 Hingga ketiga Jadi saya baca lah Lepas baca Saya kata Ruh Kudus Saya telah habis baca Apa yang kau Nak tunjuk padaku Lalu Ruh Kudus pun Berkata Janku Apa yang kau Nampak Kata Tuhan Saya nampak Engkau telah Mencipta dunia Bagaimana Saya mencipta Dunia ini Dan saya kata Engkau hanya Cakap Dan apa yang kau Cakap semua Jangan jadi Dan Tuhan Berkata ini padaku Dan saya percaya Inilah Perkataan Yang Tuhan Tuhan Tidak kau faham Tuhan kata begini Saya telah Mencipta manusia Dalam gambaran saya Jadi manusia Seperti saya Mulutnya berkuasa Apa yang engkau Katakan itu Akan jadi Jadi bila Sesuatu Kemalangan Yang tidak baik Berlaku Matilah Matilah Mungkin bagai satu Nabi Telah Menubuatkan sesuatu Iaitu Mati Betul tak Kalau sesuatu Berlaku tidak baik Engkau kata Haleluya Tuhan akan Betulkan ini semua Semasa saya ada Cancer di Buat ginjal ini Kalau kau tengok Sini-sini Bengkak Kenapa Saya tak tahulah Saya tanya dokter Dia pun tak faham Setelah dia buat Pemberdahan ini Dia potong keluar Sedikit Dari Ginjal ini Sebab Di bawah itu Ada cancer Saya berdoa Tuhan Semua laku Tak payah Saya pergi ke hospital Tapi Tuhan berkata Engkau pergi ke hospital Saya pun tak faham Semasa saya di hospital Setelah Buat Pemberdahan ini Saya jumpa Dia punya Ketua Jururawat Dan dia tahu Saya seorang pastor Dia kata Saya seorang orang Kristian Tetapi Setelah 30 tahun Saya sudah kahwin Dan Saya tidak pergi Ke kerja lagi Sebab suami saya Bukan orang Kristian Dan dia kata Ini Tuhan Tentu Sudah benci Dengan saya Wah Itulah perlahan Saya cakap Tidak Tuhan Sedap Masih Mengasihi kau Sebab itu Tuhan Pagi saya datang sini Tuhan Tidak mahu Sembuhkan saya Dia pergi Pergi buat Operation Lepas itu Saya berkongsi Dengan dia Dan dia pun Mulai balik Ke gereja Gereja Methodist Puji Tuhan Dan anaknya Masih itu pun Buat latihan Sebagai jururawat Anak lelaki Jururawat bukan hanya Perempuan Ada lelaki juga Dan Di sana saya berkongsi Dengan dia Dan anaknya pun Terima Yesus Hallelujah So akhirnya Saya faham Bukan Tuhan Tidak mahu sembuhkan saya Tuhan nak selamatkan Orang muda ini Dan bawa ibunya Balik ke pangkuan Tuhan Hallelujah Hingga hari ini Nama dia Saya letak Hit Nurse Louis Hari ini Dia pun selalu Hantar Whatsapp Pada saya Begitu Besar kuasa Tuhan Selepas itu Ialah Tahun 2009 Pada Tahun 2014 Saya pergi Check up Sebab Setiap 6 bulan Saya perlu pergi Untuk jumpa doktor Dan mereka buat X-ray Dan jumpa Paru-paru Saya serpenuh Dengan kanser Dia itu Pada Bulan 12 Saya kata Tuhan Adakah masa saya nak pulang Saya pun nak pulang Tapi masa itu Anak saya pun Masih kecil Jadi Saya pun Tak faham Apa yang terjadi Doktor itu Nampak Saya punya X-ray Muka dia Muram sekali Dan lepas itu Saya balik ke gereja Panggil semua Member-member doa Untuk saya Dalam 6 bulan Taulah Hospital Kerajaan kan Dia tak Dia tak cepat Tapi bagi saya Dia dah cepat Sebab Bulan 12 X-ray Bulan 3 Jumpa doktor Bulan 6 Dia panggil Bukan 5 Buat X-ray lagi Dia itu dalam 2 bulan Saya buat CT scan Bukan X-ray CT scan CT scan ialah X-ray Di mana mereka Buat X-ray 3 tempat Sekali Ataupun Kita kata 6 kali ganda Punya kuasa X-ray Begitu Kuat 4 kali Sorry bukan 4 kali ganda Dalam Bulan 6 Saya jumpa Doktor itu Muka dia Wah Berseri Eh Mr. Tegan Wah Baguslah Paru-paru kau Sudah Semua bersih Dan saya pun Kata dengan dia Apa Apa pula dengan Jantung Dan ginjal saya Oh semuanya Sehat Ginjal kau Dua-dua pun Sama saiz Yang ini Sudah potong Separuh tau Gini kecil Yang sini besar Tapi dia sekarang besar Saya tanya dia Doktor Ginjal boleh Apa ni Tumbuh balik ke Dia ialah Doktor Ginjal Dia tahu Saya seorang Pastor Dia tahu Apa saya nak Cakapkan Dia tengok saya Dia lihat Dia senyum Saya tak tahu Mana pula tak tahu Kan dokter Ginjal kan Lagipun Doktor Pakar Saya kata Saya doa Gereja Saya semua doa Tuhan telah Sembuhkan Parupu saya Dan ginjal saya pun Sudah tumbuh Balik besar Inilah kuasa Tuhan kita Amen Sejadi Jangan Buka mulut Dan kata Sembarangan Hallelujah Yang Pentingnya Ibu papa Ibu papa Angkatkan tangan Okay God bless you Saya tidak Tak tahulah Di kalangan orang Sapa-sapa Ada Indonesia Tapi di kalangan Orang Melayu Di tempat Saya dilahir Dan dibesarkan Saya selalu Nampak orang Melayu Marah anaknya Anak setan Anak jahannam Ini anak jahannam Orang Melaka Selalu marah Anak dia Sui Tahu tak sui Ini sesuatu Yang tidak baik Sui punya anak Mampu selalu Buat kita Susah Ibu bapak Jangan Engkau buka mulut Begitu Kalau anak kita Jahat Cakap dengan dia Engkau Ialah anak yang Baik Engkau Tidak buat Begitu Mereka Bagaikan Buat dia Anak yang Baik Dia akan Jadi Baik Tapi Kalau Kata Anak Jahat Monyet Jadi Jadi Monyet Jadi Kita Kena Faham Kita Ialah Orang Di Cipta Tuhan Dalam Gembarnya Jadi Mulut Kita Berkuasa Hallelujah Oke Jadi Iman Itulah Yang Menghubungkan Kita Dengan Berkat Dan Kuasa Tuhan Mulut Engkau Itulah Kontek Ya Dan Ketika Kita Bertindak Dengan Iman Tuhan Bertindak Dengan Melepaskan Berkatnya Iaitu Apabila Apabila Kau Doa Apabila Kau Berkata Sesuatu Dia Akan Menjadi Menjadi Nyata Kemarin Kami Jumpa Seorang Kristian Dia Kata Dia Kristian Tapi Sudah Lebih 30 Tahun Dia Tidak Pergi Gereja Dia Seorang Datuk Dan Kawan Dia Seorang Datuk Lagi Dia Kata Kenapa Kau Tak Mau Pergi Gereja Nanti Gereja Datang Kepada Kau Dan Dia Kata Itu Kita Sambil Ber Omong Kami Ketawa Dan Pada Masa Itu Bila kami Bercakap Cakap Kami Nak Sewa Satu Bangunan Yang Mereka Naikkan Di Glen Mary Bang Kelau Kau Pergi Glen Mary Selepas Proton Kau Nak Nampak Bangunan Baru Namanya Glens Dan Kami Akan Sewa Tempat Itu Sudahlah Kami Tempahlah Dan Dapatkan Tempat Itu Dan Orang Itu Berkata Engkau Tak Pergi Gereja Gereja Akan Datang Saya Kata Sekarang Gereja Kami Datang Kau Kena Datang Gereja Ini Mulut Kita Berkuasa Dato Yang Dari Gereja Methodist Ini Dia Kata Engkau Tak Datang Gereja Datang Pada Kau Dan Kini Dia Kata Ini Bagai Satu Nubuat Sememang Apa Kita Bertutur Itu Ada Kuasa Nubuat Dan Kuasa Tuhan Akan Mengalir Haleluya Dan Ketika Kita Melihat Ibrani Ibrani Fasal 11 Ayat 1A Dia Kata Okey Ini Nombor 6 Kalau Beriman Berarti Yakin Sungguh-sungguh Akan Hal-hal Yang Diharapkan Amen Hal Yang kau Tak Nampak Dengan Mata Mata Ini Tak Nampak Tapi Mata Ruhannya Kita Harus Nampak Inilah Kuasa Iman Okey Jadi Penulis Ibrani Mengatakan Kepada Kita Bahawa Iman Kita Yakin Sungguh-sungguh Maksudnya Okey Ini Ialah Sesuatu Yang Nyata Dan Bukan Hal Yang Kosong Haleluya Kepercayaan Kita Pada Yesus Bukan Hal Yang Kosong Ialah Sesuatu Yang Betul Yang Nyata Sebab Itu Saya dapat Disembuhkan Oleh Tuhan Saya Pada Tahun Semasa Saya Di Sekolah Alkitab Saya Dihilangkan Kereta Masuk Hospital Dan Kita Punya Splint Ialah Satu penapi Di tepi Hati Itu Saya Punya Dah Pecah Dan Saya Kehilangan Darah Lebih Kurang Separuh Darah Saya Hilam Pada Masa Itu Saya Kata Tuhan Adakah Saya Akan Mati Adakah Saya Akan Pulang Pada Kau Tuhan Kata Tidak Saya Akan Bawa Kau Keluar Daripada Hal Ini Jadi Saya Pun Relax Segalanya Serah Pada Tuhan Tapi Ini Yang Saya Doakan Tuhan Imanku Di mana Saya Tidak Tahu Ini Yang Saya Tahu Segalanya Dalam tangan Kau Saya Serah Semuanya Pada Tangan Kau Haleluya Jadi Tuhan Kau Kena Faham Segala Hal Yang Kita Bertemui Itu Bukan Hal Kadang-kadang Hal itu Bukan Remi-temi Tapi Kuasa Tuhan Lebih Besar Amin Baru Semalam Saya Berkongsi Dengan Gerija Saya Tentang Goliat Goliat Dalam Bahasa Ok Goliat Dalam Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Goliat Dan Saya Kata Semua Perkara Dalam Hidup Ini Ialah Goliat Tetapi Tuhan Dapat Menebuskan Kita Dari Masa Ini Dan Akan Mengalahkan Goliat Amen Jangan Takut Ingat Tak Bila Daud Dia Pergi Lawan Goliat Dia Tak Pegang Pedang Perisai Apa Takde Dia Bawa batu Dengan Kayu Dan Goliat Kata Kau Datang Dengan Kayu Kau Nggak Aku Anjing Ya Memang Dia Anjing Kuasa Tuhan Lebih Besar Amen Jadi Yang Pertama Kita Nak Tahu Kekuatan Iman Kita Ialah Kekuatan Atas Skima Kejahatan Setan Selalu Ada Skimanya Ok Rencananya Untuk Menusahkan Kita Mencuri Berkat-berkat Tuhan Dari Kita Sebab Itu Saya Rasa Sedih Kadang-kadang Ada Satu hari Saya doa Untuk Orang Puan Tuhan Sembuhkan Dia Dia Kata Dalam Bahasa Inggris I hope God Will do it Saya harap Tuhan Akan Buatnya Akan Menyembuhkan Apa Harap Adakah Harap Atau Percaya Perkataan Ini I hope Hope Itu Memang Bagus Tetapi Dia Kata Saya harap Harapan Dengan Harap Bukan Lain Tahu Bila Dia Kata Saya harap Tuhan Akan Sembuhkan Saya Maksudnya Kemungkinan Tapi Kita Bukan Kemungkinan Kita Ada Harapan Yang Tepat Dan Nyata Amen Jadi Alkitab Memberitahu Kita Bahwa Setelah Satan Selalu Licit Terhadap Manusia Terutamanya Orang-orang Kristian Amen Engkau Sudah Percaya Yesus Amen Jadi Engkau Jadi Targetnya Jadi Bila Dia Kata Dia Jadikan Kau Target Okey Partilah Engkau Tapi Bila Dia Datang What Target You Target I Target You Dalam Nama Yesus Ikatkan Kau Betul Tak Jadi Inilah Sesuatu Yang Kita Mesti Faham Okey Yang Yesus Kata Apa Yang Kau Ikat Akan Dikat Di Syurga Betul Apa Yang Kau Lepas Akan Dilepas Di Syurga Jadi Bila Kau Nak Berkati Seorang Saudara Saudari Kau Kata Berkat Tuhan Atas Kau Haleluya Dan Kau Yang Didoakan Jangan Okey Tetapi Tuhan Saya Terima Berkat Ini Amin Mulut Ini Berkuasa Okey Jangan Kita Orang Lelaki Jangan Cincai Cincai Tak Tak Cincai Faham Okey Bukan Cincau Jadi Kita Faham Ini Semua Dan Ephesus 6 Ayat 11 Ke 18 Okey Paulus Memberitahu Kita Tentang Pemperangan Rohani Tetap Kita Memiliki Senjata Rohani Untuk Menang Okey Tuhan Beri Senjata Ini Pada Engkau Bukan Untuk Show Off Tahu Tak Show Tunjuk Tunjuk Tapi Gunakannya Okey Sebab Itu Kita Kena Doa All right Tadi Saya Kata Engkau Ada Rampat Kenabian Kenapa Sebab Yesus Ialah Nabi Yesus Ialah Priest Imam Okey Dan Dia Raja Jadi Engkau Sini Ialah Putera Dan Puteri Engkau Ialah Orang Yang Berdoa Segala Yang Kau Doa Berkuasa Dan Kau Ada Kenabian Jadi Bila Kau Doa Kata Tuhan Kalau Boleh Tolong Berkati Tentulah Boleh Amen Tapi Tuhan Saya Percaya Engkau Akan Berkatiku Dan Segala Yang Saya Doa Ini Semua Kepulih Dan Jadi Baik Untuk Kembaikanku Dan Memuliakan Namamu Engkau Ialah Orang Yang Bawa Kemuliaan Tuhan So Kita Kena Tahu Senjata Ini Sudah Sedia Ada Setan Akan Coba Menyerang Kau Secara Fizikal Tetapi Anda Memiliki Kecekatan Dan Otoritas Untuk Mengikatnya Dan Jadi Dia jarang Menyerang Kau Secara Fizik Ada Seorang Member Di Gereja Dia kata Masa Saya takut Nanti Hantu Itu Dia Keluar Di Depan Saya I Guarantee You Dia Takkan Keluar Kenapa Saya Terima Yesus Pada Tahun 1974 Masa Saya 17 Tahun Pada Suatu Hari Saya Gunakan Satu Shotcut Di Overseas Union Garden Di Kuala Lumpur Di sini Sebab Saya nak Pergi Ke rumah Makcik Sebab Kakak Saya Telah lahir Anak Dia Sudah Satu Bulan Jadi Saya Nak Bawa Itu Bambi Panggan Telur Kuih-kuih Itu Ke Rumah Makcik Jadi Bila Saya Gunakan Shotcut Itu Tempat Itu Ada Tempat Kuil Di mana Mereka Buat Doa Satu Datuk Kenapa Tau Dahulu Di sana Ada Seorang Perempuan Dilanggar Kereta Mati Terpijalan Sana Jadi Orang Cina Semua Bila dia Balik Malam-malam Nampak Ada Perempuan Berdiri Sana Semua Semua Takut Jadi Dia Buat Satu Kuil Letak Satu Datuk Untuk Jangan Dia Supaya Dia Tak Keluar Menakutkan Orang Inilah Pikiran Orang Dan Bila Dia Nampak Dia Nampak Saya Dia Hanya Kata Dia Pusing Dia Pun Pergi Dan Bila Itu Saya Bangun Dan Saya Tahu Kita Orang Berkuasa Kita Takut Hantu Hantu Takut Kita Ada Seorang Member Saya Dia Mungkin Degih Sangat Dia Seorang Indian Kawan-kawan Dia Orang Indian Bukan Christian Mereka Pergi Ke Satu Queen Di Jengkuk Tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Orang Berhenti Eh Engkau Christian Kenapa Engkau Datang Nak Kacau Saya Lihat Tak Dia Tahu Engkau Christian Dia Tahu Engkau Berkuasa Hallelujah So Kita Tahu Setan Akan Coba Menyerang Kau Secara Fizikal Tapi Jangan Takut Dia Lebih Takut Jadi Setan Akan Menyerang Orang Melalui Pikiran Negatif Sebab itu Saya Selalu Mengajar Orang Christian Bahawa Kita Harus Berkata-kata Dan Membuat Deklarasi Apa Yang Kita Ingin Tuhan Buatkan Dalam Hidup Kita Kalau Anak Engkau Tak Pandai Sekolah Jangan Marah Bodoh Yang Apa Engkau Ini Macam Dia Tak Tahu Sebab Itu Dia Salah Tapi Engkau Selalu Berdoa Tuhan Berkati Anak Saya Dia Akan Jadi Pandai Dia Akan Jadi A Student Untuk Murid A Tapi Kalau Selalu Kata Bodoh Bodoh Jangan Marah Dia Engkau Yang Buat Dia Bodoh Siapa Telah Dimarah Oleh Ibu Bapa Masa Kecil Engkau Bodoh Engkau Tangan Satu Dua Yang Baik Mak Bapak Semua Saya Kecil Saya Kena Marah Bukan Hanya Mak Bapak Saudara Marah Bodoh Sebab Itu Bila Saya Dah Besar Kan Saya Marah Anak Saya Stupid Dan Saya Belajar Ini Salah Ini Salah Jadi Kita Bicara Sesuai Dengan Firman Tuhan Anda Mematahkan Serangan Setan Amen Bila Setan Karena Setan Tidak Target Engkau Dia Target Tapi Dia Buat Secara Kata Dimarah Orang Ini Atau Gunakan Orang Ini Untuk Menyusahkan Kau Jangan Benci Orang Tapi Berkatinya Doa Untuknya Dengan Itu Engkau Patahkan Serangan Setan Bila Orang Buat Kita Susah Kita Benci Dia Engkau Telah Tambah Kuasa Pada Dia Untuk Melawat Kau Tapi Yesus Kata Berkati Mereka Mengasih Dia Semasa Saya Terima Yesus Saya Terbaca Yesus Kata Mengasihilah Musuhmu Apa Yesus Nak Saya Buat Orang Bodoh Saya Kasih Dia Macam Ni Tak Faham Langsung Bila Tempeling Kat Kanan Berilah Kekiri Orang Gila Buat Itu Tuhan Kalau Dipukul Saya Sini Hanya Tempeling Di Balik Saya Tendang Di Lagi Saya Balas Dua Kali Lebih Banyak Lagi Saya Tak Faham Langsung Satu Hari Saya Berdoa Saya Baca Lagi Tuhan Apa Yang Nak Katakan Tiba Tuhan Beri Perfahaman Bila Orang Lawan Kita Jangan Balas Itulah Maksudnya Bukan Jadi Orang Bunuh Okey Ya Apa Dia Tentu Bukan Bagi Dia Tentu Bukul Lagi Ya Tak Tapi Jangan Balas Okey Kasihi Mereka Doa Untuk Mereka Berbaik Dengan Mereka Lukas 10 18 Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Aku Melihat Iblis Jatuh Seperti Gilat Dari Langit Haleluya Syaitan Sudah Iblis Sudah Salah Syaitan Sudah Salah Sudah Kalah Okey Kita Sebelah Pemenang Okey Nah Yesus Berkata Ini Dalam Konteks 70 Orang Muridnya Telah Dihantar Keluar Untuk Menginjil Ya Jadi Apabila Mereka Balik Mereka Sungguh Heran Sungguh Gembira Dan Mereka Berkata Dengan Yesus Bila Mereka Balik Mereka Berkata Okey Juga Setan Setan Takluk Kepada Kami Demi Namamu Haleluya Tapi Yesus Tunjuk pada Mereka Ini Hal Sudah Terjadi Kita Sudah Menang Kita Sudah Already Menang Engkau Sudah Menjadi Pemenang Amen Itulah Kerja setan Dia Nak tipu Engkau Engkau Bodoh Engkau Orang Sial Engkau Tak Guna Engkau Tak Pandai Itulah Cara Dia Maks Pada Orang Manusia Okey Tersebut Sehubungan Dengan Kejatuhan Sitan Dan Syurga Yesus Kemungkinan Besar Berbicara Pada Pandangan Yesayah 14 Pasal 14 Ayat 12 Di sini Kata Wah Engkau Sudah Jatuh Dari Langit Hai Bintang Timur Putera Fajar Engkau Sudah Dipecahkan Dan Jatuh Ke Bumi Hai Yang Mengalahkan Bangsa Bangsa Dan Dunia Ini Bangsa Bangsa Dunia Ini Telah Di Dalam Tanggal Setan Sebab Adam Telah Di Berdaya Oleh nya Tetapi Di sana Tuhan Sudah Nampak Dia Jatuh Dan Inilah Yesus Katakan Dia Sudah Kalah Ini Yang Engkau Dan Saya Kena Faham Iblis Sudah Kalah Kita Menang Amen Okay So Jadi Jangan Kita Takut Gentar Bila Hal-hal Berlaku Tapi Selalu Katakan Tuhan Akan Bolehkan Hal Ini Yesus Memberi 70 Orang Murid Ini Otoritas Dan Kekuatan Dan Sekarang Dia Diberi Kepada Gerenjanya Siapa Gerenjanya Kita Adalah Gerenjanya Amen Yang Kedua Kekuatan Di Lidah Anda Mak Bapak Ingat Lidah Engkau Berkuasa Dalam Amsal 18 21 Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Siapa Suka Mengemahkannya Akan Memakan Buahnya Kalau Kau Nak Makan Buah Durian Takkan Kau Beli Rambutan Betul Tak ABC Senang Jadi Di sini Ok Kau Pilih Nak Hidup Atau Mati Sebab Itu Hal Perkara Tidak Baik Berlaku Jangan Kata Jangan Kata Apa Mati Katakan Hidup Dalam Yesus Saya Hidup Hal ini Semua Akan Pulih Baik Roma 8 28 Apa Dikatakan Kita Tahu Segala Hal Tuhan Tuhan Akan Ubahkannya Menjadi Baik Kerana Kerana Kita Mengasih Yang Kedua Kita Ikut Kehendaknya Inilah Yang Kita Harus Buat Mengasih Tuhan Ikut Kehendak Tuhan Ok Percaya Tuhan 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 Mencipta Semua Yang Yang Ada Dengan Berbicara Ini Telah Saya Kongsi Tadi Jadi Kita Yang Dicipta Menurut Gambarnya Memiliki Kuasa Dalam Lidah Kita Tunjuk Lidah Kau Lidah Ini Dalam Buku James Jakob Jakobus Dia Mengatakan Yang Ini Bagaikan Kapal Ada Di belakang Dia punya Radar Itulah Kuasa Kita Punya Lidah Kau Nak Anak Kau Baik Dia Jadi Dapat Sukses Dalam Pelajarannya Cakap Kau Pandai Jangan Fikir Lain Kau Kata Pada Diri Saya Nak Tahu Saya Nak Jadi Pandai Dia Akan Begitulah Saya Ajak Anak Saya Masa Dia Kecil Hingga Kini Dia Sudah Dapat Doktorate Tapi Ini Susah Doktorate Terlalu Banyak Tapi Kita Harus Tahu Anak Kita Boleh Jadi Lebih Baik Daripada Baik Better Than Best 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 Sudah Tertinggi Lebih Best Lebih Better Lebih Tinggi Inilah Kehendak Tuhan Bagi Kita Semua Amen So Ibu Bapak Ingat Ini Kita Perlu Berbicara Membicara Hal-hal Yang Kita Ingin Lihat Anak Saya Akan Jadi Pandai Dia Akan Melaini Tuhan Dia Akan Menjadi Seorang Yang Baik Dalam Pelajarannya Engkau Harus Faham Ini Tetapi Kalau Engkau Selalu Marah Anak Kau Bodoh Setan Monyet Dia Akan Jadi Begitu Sebab Engkau Buat Satu Nubuat Dan Letak Atas Nya Dan Hidup Nya Akan Ikut Ada Seorang Doktor Pakar Psikologi Ada Lima Orang Pakar Psikologi Mereka Nak Cuba Satu Eksperimen Dan Pada Pagi Pertama Doktor Pada Pagi Satu Pagi Doktor Pertama Masuk Dia Nampak Dia Punya Setiausaha Siapa Nama Ni Kyla 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 Mungkin Kyla Elas Good morning Kyla Apa Khabar Baik ke Kyla Good morning Doktor Baik Kyla Muka ke Pucat Sakit Ke Tidak Doktor Doktor yang kedua Datang Good morning Kyla Kenapa Muka ke Pucat Sakit Kyla Tidak Doktor Okey Dan ketiga Masuk Halo Kyla Kyla Bukan Daling How are you Apa Khabar Hari ni Baju kau Cantik Tapi Muka Kau Pucat Sakit Lebih Baik Kita Jumpa Doktor Tak Adalah Doktor I I Okey Dan doktor Keempat Kan Datang Hai Good morning Kyla So happy To see you You Kesiannya You look Susik Kau Si Doktor Take MC Tak Adalah Doktor Mungkin Sakit Tekat Sikit Sikit Doktor Kelima Datang Good morning Kyla Adui Muka Pucat Macam tu Kau Si Doktor Yalah I Kena Cuma Doktor Kena Ambil MC Bila Lima Kali Orang tu Kata Yang Tidak Baik Akhirnya Dia Jadi Sakit Ini Ialah Psikologi Sel Badang Kita Semua Kalau Kata Saya Sakit Saya Sakit Sel Semua Sakit Semua Ikut Sakit Ini Ialah Sesuatu Fakta Yang Betul Dalam Psikologi Jadi Mulut Jangan Cakap Mati Sel Semua Kata Okey Get ready Mati Tapi Kalau Berlaku Kata Tuhan Tuhan Akan Pulihkan Saya Tak 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 Walaupun Hati Itu Katakan Saya Tak 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 Hati Ini Akan Terus Relax Tidak Tak 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 Sel Semua Akan Ikut Tak 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 Tuhan 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 Akan Buat Tuhan Amen Engkau Ibu Bapa Kalau Anak Tuhan Jatuh 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 Tentu Tidak Dia Dia Nangis Dia Jatuh Ya ke Okey Tak Tak Bagus Kalau Kau Ketawa Dia Ikut Ketawa Betul Tak Ibu Apa Faham Kan Saya Tengok Orang Cina Anak Dia Jatuh Jatuh Lantai Dia Pukul Lantai 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 Psykologi Sesuatu Yang berkuasa Okey So Jangan marah Anak Kau Bodoh Anjing Kau Bonit Kau Jangan Sekali Tapi Katakan Kata-kata Yang baik Sita Selalu Gagal Menyerah Kau Secara Fizikal Tadi Saya Katakan Okey Tapi Dia akan Selalu Bisik Kata-kata Bohong Pada Engkau Okey Dalam Pikiran Anda Sita Caranya Dia berbicara Dengan Engkau Dalam Kata First Person Orang Pertama Orang Pertama Ialah Saya Okey Dalam Bahasa BM Atau Inggris First Person Second Person Third Person Okey Jadi First Person Saya Dan Dia akan Kata Ada tak Nama kelima Okey Yang ini Dia akan Kata Pada Engkau Okey Saudara Mari ke sini Saya Buat Satu Contoh Bagi Engkau Ya Takpelah Handsome Muka Tunjuk Misalnya Saya buat Kerja Iblis Dia inilah Orang Kristian Dia takkan Kata Engkau Bodoh Tau Dia takkan Begitu Tapi Dia akan Kata Saya Ini tak Gunalah Saya Akan Gagal Aku Tidak Bisa Tak Pandailah Habislah Matilah Saya 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 Jadi Dalam Pikiran Ini Ada Perkataan Saya Thank you Inilah Taktik Satan Dia menggunakan Perkataan Saya Saya Jadi Banyak Orang Kristian Pikir Saya Dia ingat Dia sendiri Yang pikir Begitu Tuhan Tidak Tuhan Tahu Kita Orang Yang Telah Berdosa Orang Yang Tidak Sempurna Tetapi Dipilih Untuk Menyempurnakan Kita Dalam Nama Yesus Ikat Pikiran Ini Saya Akan Dapat Sukses Tuhan Bersamaku Dia Kata Tak Bisa Memang Saya Tak Bisa Tapi Dalam Yesus Semua Hal Saya Boleh Buat Kita Kena Lawan Balik Ini Cara Setan Dia Datang Kacau Engkau Ibu Bapa Ajar Anak Engkau Kalau Kita Cakap Dengan Dia Faham Dia Akan Buat Kanak Biasa Kalau Suruh Saya Saya Tak Bisa Dia Takut Jadi Kata Dalam Yesus Engkau Pemenang Jadi Kita Menyanyi Itu Pemenang Haleluya Saya Suka Lalu Itu Banyak Orang Jatuh Kedalam Kebohongan Ini Penipuan Ini Sehingga Mereka Merasa Putus Asah Dan Semasa Saya Pergi Bekerja Di Rawang Pada Tahun Pertama Pada Raya Cina Kami Nak Balik Kuala Lumpur Saya Orang Taling Janis Di Di Templus Park Ada Satu Kemalangan Masih Itu Tak Ada Highway Lagi So Ada Satu Kemalangan Seorang Budak Melayu Dia Terlanggar Kereta Dia naik Motor Ada Seorang Budak India Seorang Budak Cina Tiga-tiga Pun Jantung Budak India Cina Terluka Di Tangan Tapi Budak Melayu Kaki Dia Patah Hingga Tulang Ini Repuk Okey Berkecai Saya Tengokkan Dia Takut Sekali Seorang Doktor Tolong Di Ikatkan Semua Dan Dia Kata Dengan Seng Tengok Dia Punya Dentutan Hati Jangan Baik Saya Belajar Itu Tapi Takut Masih Takut Dan Dia Tanya Saya Cik Kaki Saya Macam Mana Saya Tak Takut Habis Tak Tak Takut Kau Semoga Hospital Doktor Akan Tolong Kaya Relax Dia Cuba Tengok Dia Tengok Saja Habislah Habislah Saya Rasa Sedih Untuk Muda Ini Orang Muda Jadi Kita Kena Faham Okey Kita Jangan Putus Asa Sebab Kawan Saya Yang Bawa Van Itu Dia Ialah Seorang Penolong Apa itu Pakaikan Jurawak Lelaki Dia Kata Kalau Muda Ini Dia Tidak Kuatkan Dia Perti Pikiran Dia Akan Mati Sebab Bukan Pengaliran Darat Tidak Dihentikan Oleh Doktor Tetapi Kalau Dia Fikir Dia Sudah Putus Asa Dia Tidak Akan Ada Kuasa Untuk Hidup Kita Semua Mesti Harus Faham Ini Kuasa Untuk Hidup Ada Dalam Kita Sebab Kita Ada Roh Kudus Hallelujah Kita Bukan Orang Yang Putus Asa Tetapi Dipenuhi Dengan Harapan Amen Dan kerana Itu Gunakan Iman Engkau Iman Engkau Akan Memberi Kuasa Pada Engkau Amen Dalam Wahyu 12 Ayat 11 Dia Mengatakan Dan mereka Mengalahkan Dia Iaitu Setan Oleh Darah Anak Dombak Kita Semua Ada Darah Yesus Amen Sebab Saya Tak Kongsi Dengan Kau Bila Saya Kata Darah Yesus Iblis Semua Lari Dan Oleh Perkataan Kesaksian Mereka Kau Kita Semua Ada Saksi Dalam Yesus Apa Hal Saja Selalu Tuhan Nak Berkati Engkau Ingat Dan Selalu Berikan Kesaksian Nia Dan Kerana Mereka Tidak Mengasihi Niawa Mereka Sampai Kedalam Maut Maksudnya Kita Kita Tidak Mengasihi Dunia Ini Kita Mengasihi Dunia Tuhan Kita Nak Hidup Untuk Kemulia Tuhan Bukan Untuk Sendiri Okey So Dapat Anda Melihat Betapa Kuatnya Iman Kau Selalu Berbicara Dengan Iman Dalam Yesus Yang akan Menang Dalam Yesus Hal ini Semua Akan Pulih Balik Okey Walaupun Kita Merosot Dalam Keuangan Dalam Yesus Dia akan Berkati Saya Sebab Dia Jehova Jari Okey Dia Dia Pemberiku Dia Akan Berikan Apa Yang Seperlu Yang Ketiga Otoritas Atas Iblis Okey Tak Banyak Yang Ini Sungguh Senang Kita Semua Tahu Kita Ada Otoritas Tapi Kita Kata Kita Tak Bisa Menggunakannya Okey Gunakan Engkau Engkau Memiliki Otoritas Atas Iblis Kerana Engkau Okey Iman Engkau Ialah Kepada Yesus Amen Engkau Percaya Kepada Gambar Yesus Atau Nama Yesus Tentulah Pada Nama Yesus Tentulah Yesus Yang Kita Percaya Sebab Engkau Percaya Yesus Garanti You Satan Tahu Engkau Seorang Kristian Orang Yang Berkuasa Sebab Itu Dia Tidak Boleh Lawan Engkau Dia Akan Cuba Tipu Engkau Okey Markus 16 Ayat 17 A Pertama Tanda Tanda Ini Akan Menyertai Orang Orang Yang Percaya Mereka Akan Mepusir Setan Demi Namaku Sebab Itu Dalam Nama Yesus Kira Dulu Ada Satu Kali Kami Doa Untuk Seorang Perempuan Dia Telah Dirusuk Setan Doa Dah Keluar Satu Hari Dia Kena Lagi Sekali Dari Ruh Yang Lain Dan Kami Doa Doa Halal Dia Tak Mau keluar Bila Kita Doa Dalam Nama Yesus Keluar Dia Tutup Mata Dia Dia Tak Tengok Kita Dan Ruh Kudus Kata Tengok 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 Saya Takut Tengok Jadi Takut Tengok Sentuh Muka Dia Lihat Saya Keluar Dalam Nama Yesus Dia Tutup Mata Oh Saya Sudah Marah Tengok Kuat Sikit Tapi Tak Kuat Sampai Merah Tak Merah Pak Lagi Sekali Dalam Nama Yesus Keluar Jerit Hantu Tengok Keluar Saya Bukan Panggil Kau Seterbilik Orang Yang Terusuk Hantu Sebab Ini Tuhan Saya Dapatkan Dia Punya Atension Sebab Dia Tidak Mau Lihat Kita Orang Kristian Yang Berdoa Saya Pernah Lihat Dah Hulu Ada Seorang Dia Terusuk Oleh Satu Kita Kata Laughing Buddha Kau Tengok Pernah Tengok Inilah Satu Buddha Yang Gemuk Ada Banyak Budak-budak Botak Selalu Ketawa Dan Ini Kita Nafim Buddha Orang Ini Dia Dari Penjara Telah keluar Dan Duduk Di tempat Kita Punya Pusat Kami Duduk Untuk Dia Halaukan Tapi Tak Mau Keluar Dia Tutup Mata Jadi Kita Kata Kenapa Kau tutup Mata Buka Mata Saya Tak Mau Kenapa Tak Mau Saya Lihat Orang Kristian Bagaikan Cahaya Cocok Mata Saya Sakit Jadi Mata Buka Mata Dia Inilah Taktik Setan Jadi Jangan Takut Engkau Berkuasa So Yesus Mengatakan Ini Kepada Ketika Dia Menyatakan Gerija Untuk Pergi Memberita Injil Yesus Telah Panggil Kita Semua Untuk Mengejangka Orang Yang Belum Kenal Yesus Betul Tak Seperti Saya Kata Tadi Ruh Kudus Disini Mengurapi Kamu Gerija Ini Akan Membesar Lagi Akan Ambil Dua Tiga Tempat Atau Benda Lebih Besar Saya Tak Tahlah Tapi Tuhan Akan Aturkan Ini Semua Jadi Tuhan Panggil Kita Keluar Jadi Kita Ada Autoritas Untuk Mengingkat Iblis Kerana Kita Melayani Yesus Ya So Tuhan Tuhan Bagi Keluar Dia Tak Bagi Keluar Dengan Tangan Kosong Dia Berikan Kuasa Kudus Berikan Kau Autoritas Kalau Company Kau Hantar Kau Menjadi Manager Di Satu Cawangan Dia Akan Beringkat Satu Apa Surat Tunjuk Kau Sudah Di Menjadi Dinaikkan Tingkat Menjadi Manager Dan Manager Di Sini Headquarter Akan Telefon Sana Dan Kata Okay Saudara Ini Akan Datang Nama Dia Ini Dan Dia Akan Datang Jadi Manager Dan Mereka Mereka Akan E-mail Semua Dia Punya Nama Jawatan Dan Serta Dia Punya Gambar Betul Tak Tuhan Akan Hantar Keluar Dengan Kuasanya Bukan Dengan Tangannya Kosong Okay Jadi Ketika Engkau Berdoa Ketahuilah Masalah Yang Disebabkan Oleh Aktiviti Iblis Okay Anda Mengikatnya Dalam Nama Yesus Kalau Ada Orang Selalu Menyusahkan Kau Dalam Ofis Jangan Kata Dalam Nama Yesus Saya Ikatkan Helen Ini Bukan Helen Tapi Iblis Yang Mengacau Helen Mengacau Saya Saya Mengingat Dalam Nama Yesus Yang Berkati Helen Dia Akan Berbaik Dengan Saya Saya Akan Mengasihinya Dan Tuhan Akan Tulis Ini Semua Okay Kita Tahu Banyak Kali Ada Dalam Ofis Ada Banyak Politik Jadi Ikat Kuasa Ruh Kudus Ruh Jahat Yang Buat Politik Ini Dan Seganya Jangan Kita Ikatkan Orang Itu Okay Matias 16 19 Kepadamu Aku Berikan Kunci Kerajaan Syurga Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Akan Terikat Di Syurga Apa Yang Kau Lepas Di Dunia Akan Dilepas Di Syurga Kita Ini Orang Kristian Pandai Sekali Ikat Orang Satan I Buy In Jesus Name Helen I Buy Helen In Jesus Kenapa Buy Orang Buy Satan Bukan Orang Okay Tapi Yang Kita Belajar Kita Kena Lepaskan Berkat I Will Lepaskan Helen She Will Find Jesus Dia Akan Kenal Yesus Dia Akan Berbaik Dengan Saya Ini Yang Kau Kena Lepaskan Okay Ketika 70 Murid Kembali Memberi Laporan Mereka Sumpul Gembira Okay Tetapi Mereka Tidak Tahu Kenapa Kau Gembira Sebab Satan Takut Pada Kau Tapi Tahu Kau Harus Gembira Sebab Yesus Telah Menang Ini Berlainan Bukan Satan Takut Saya Tapi Yesus Telah Menang So Satan Tak Takde Apa Kena Kata Lagi Amen Kunci Kata Di Ayat Ini Mengacu Pada Firmat Yesus Yang Kita Mengikut Prinsip Prinsip Saya Dengar Orang Khusus Mengatakan I Mind Helen In Jesus Itulah Salah Prinsip Tuhan Hendak Kita Berkati Orang Itu Walaupun Dia Bukan Kristian Walaupun Dia Benci Pada Kau Tapi Kau Berkatinya Saya Tahu Saya Pernah Bekerja Saya Pernah Ke College Di Mana Mereka Benci Saya Orang Kristian Tapi Saya Tidak Balas Balik Saya Berbaik Dengan Mereka Akhirnya Mereka Diam Saja Okey Pada Yohanas 6 63 Perkatan Yang Dikatakan Perkataan Yang Kukatakan Kepadamu Okey Ini Dah Singkat Adalah Roh Dan Hidup Segala Yang Yesus Beri Kita Roh Dan Hidup Okey Jadi Kita Kena Faham Kita Bukan Macam Bomo Bomo Itu Bila Dia Buat Jahat Dia Nak Rambut Orang Itu Ke Dia Baju Ke Dan Nama Dia Dia Akan Buat Itu Semua Ya Orang Cina Dia Buat Sihir Dia Gulakan Nama Dan Hari Lahirnya Okey Dan Dia Buat Itu Dia Panggil Nama Orang Itu Tapi Kita Tidak Begitu Tapi Kita Panggil Nama Orang Itu Untuk Memberkatinya Dalam Nama Yesus Yang Berkati Helen Dia Akan Kenal Yesus Dia Mengasihi Yesus Kalau Dia Mengasihi Yesus Dia Kata Tuhan Ialah Kata-kata Hidup Ketika Kita Berbicara Sesuai Dengan Cara Tuhan Kita Berbicara Dalam Kuasa Ruh Kudus Dan Ini Membawa Kemenangan Jawapan Kesuksesan Terobosan Dan Kehidupan Siapa Nak Hidup Siapa Nak Diberkati Bila Tuhan Tak Cukup Jangan Kata Habislah Pokai Ini Tahu Tak Pokai Pokai Sepatutnya Dalam Bahasa Cina Ialah Orang Yang Jatuh Di Tepi Jalan Tapi Sekarang Di Malaysia Bila Orang Melayu Kata Pokai Maksudnya Pokai Kosong Kita Selalu Kata Oh Jeho Bejar My Provider Dia Akan Memberkati Kuh Amen Saya Tahu Semasa Saya Dapat Rumah Baru Bapak Mertua Saya Terberkati Kami Beli Rumah Baru Tapi Rumah Itu Di Sana Masa Itu Takde Orang Duduk Hanya Satu Keluarga Dengan Kami Takde Grill Terbuka Dan Di sana Masa Itu Ada Banyak Perompak Saya Pun Fatih Saya Belum Masuk Rumah Itu Saya Doa Bapak Saya Takde Grill Takde Duit Nak Buat Grill Itu Pintu Besi Tiba Tiba Seorang Memberku Ibu Angkatku Dia Bertanya Jeremiah Saya Bagi Kau Bagi Sesu Ekor Anjing Anjing Apa Kokus Spanel Dari England Anjing Ini Mahal Ada Surat Beranak Pun Anjing Ada Surat Beranak Ya Baru Ini Boleh Jual Seribu Dua Ribu Jadi Anjing Itu Dah Hamil Dan Beranak Ada Enam Ikur Saya Jual Anak Anak Itu Dapat Duit Buat Semuanya Saya Tidak Duit Tuhan Bapak Ku Ada Hal Leluyah Saya Lemah Tuhan Bapak Ku Berku Haleluyah Kesimpulan Kita Semua Telah Diberi Ukuran Iman Dalam Roma 12 3 Okey Jadi Dalam Roma 12 3 Memeritahu Kita Bahawa Kita Semua Memiliki Iman Tidak Peduli Berapa Besar Iman Kau Apakah Kau Ingat Apa Yang Yesus Telah Berkata Dalam Masjid Sekiranya Kamu mempunyai Iman Sebesar Biji sesawi Saja Kamu dapat Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Dia akan Pindah Pernah Tak Tengok Biji Sawi Siapa Tak Pernah Tengok Biji Sawi Satu Bila kau Makan Kari Ada Bintik Bintik Itan Itu Biji Sawi Biji Sesawi Okey Dan Biji Sawi Ini Kalau kau Giling Dia jadi Mustard Besar Tak Kecil Masa Satu Titik Tetapi Dia berkuasa Ingat Iman kau Begitu Okey Ada orang Kata Pastor Iman saya Tak Besar Iman kau Lah Pastor Engkau Orang Berkuasa Eh Saya pun Orang Manusia Yang biasa Manusia Biasa Engkau Ada Iman Saya Iman Sebab Yesus Telah Berikan Kita Iman Sebab Itu Kita Percaya Pada Yesus Dengan Setitik Iman Tuhan Akan Pindahkan Gunung Itu Haleluya Kita Semua Adalah Hamba Tuhan Maha Tinggi Engkau Ialah Hamba Tuhan Bukan Hanya Pastor Dan Saya Atau Pemimpin Tapi Kita Semua Okey Iman Kita Adalah Kekuatan Engkau Dipenuhi Kekuatan Kita Bangun Hal 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 Shalom Kepada Jumat CSD Mari kita Melihat News Gereja Pada Minggu Ini Ibadah Di Gereja Bermula Pada Minggu Hadapan Adalah Pada Hari Sabtu Jam 8 Malam Dan Ahad Pada Jam 10 Pagi Ibadah Minggu Online Juga Pada Jam 10 Pagi Sunday School Pada Jam 5 Petang Mari Join Doa Bersama Rabu Ini Pada Pukul 8 Malam Di Gereja Ikuti Juga Renungan Online Mana Sorgawi Di Media Sosial Gereja Setiap Rabu Jemaat Jemaat Yang Rindu Berbagi Dalam Dekis Dan Ministri Dan Juga Memerlukan Kelayanan Pastoral Boleh Berhubung Dengan Pihak Gereja Ata Dengan Pastor Choo Bagi Jemaat Yang Ingin Memberi Persembahan Dan Persepuluhan Cara Online Jemaat Boleh Transfer Akaun Public Bank Winston Tabernacle 320 620 5 2 2 1 Ikuti Kami Di Media Sosial Konstantin Tabernacle Di Facebook CST Church Subang Jaya Di Youtube Dan CST Church Instagram Sekian News Pada Minggu ini Tuhan Yesus Memberkati